Para penonton yang baik, tolong bantu channel Nasib dan Hoki agar semakin berkembang, dengan cara kasih like, komen, dan subscribe. Saya doakan agar rejeki Anda senantiasa mengalir seperti air sepanjang tahun. Amin. Dalam Primbon Jawa sering diingatkan agar tidak sembarangan memilih nama untuk seorang anak. Karena disebutkan dalam Primbon ada istilah kabotan jeneng, atau dalam bahasa Indonesia berarti keberatan nama. Di mana nama yang disandang justru akan memberatkan kehidupannya kelak. Meskipun nama tersebut artinya bagus, namun apabila dihitung dengan ramalan nama, ini ternyata jatuh pada unsur yang tidak baik sehingga dinamakan kabotan jeneng. Berat dan ringannya nama seseorang akan diketahui setelah melakukan penghitungan Jawa berdasarkan huruf aksara Jawa. Istilah kabotan jeneng atau keberatan nama bukanlah yang menggunakan nama panjang sampai tiga atau empat kata atau bahkan lebih. Melainkan jumlah semua suku kata yang dijumlahkan berdasarkan nilai petungan aksara Jawa, lalu dipadukan dengan unsur-unsur atau firasat yang akan menjadi arah kehidupan anak tersebut. Perhitungan atau ramalan nama ini sudah ada sejak dahulu kala. Itu diturunkan dari para leluhur zaman dahulu kepada para generasinya sebagai pedoman pemberian nama kepada anak agar tidak sembarangan dalam memberikan nama. Mengingat nama tersebut akan digunakan hingga akhir hayatnya, sehingga nama juga harus membawa ketentraman dan kebahagiaan bagi yang menggunakannya. Untuk mengetahuinya, maka pertama Anda harus mengetahui susunan aksara Jawa seperti pada gambar. Setiap aksara diasumsikan memiliki nilai berbeda, yaitu seperti terlihat pada diagram ini. H, DA, PA, MA, masing-masing di nilai 1. NA, TA, DA, GA, nilainya 2. K, SA, JA, BA, nilainya 3. RA, WA, YA, TA, nilainya 4. KA, LA, NYA, NGA, nilainya 5. Berdasarkan tabel rumus ramalan nama ini, maka diketahui bahwa baik buruknya nama menurut perhitungan Jawa, dikelompokkan menjadi 5 kategori. 1. SRI SRI merupakan firasat baik yang mengandung arti sebagai kehidupan yang sejahtera, subur, mulia, bahagia dan sebagai tingkatan tertinggi dalam kehidupan. 2. LUNGGUH Lungguh, artinya akan memiliki kedudukan dalam pekerjaan dan masyarakat serta dimuliakan dan disukai banyak orang. 3. GEDONG Gedong mempunyai makna kelak hidupnya akan menjadi orang yang berkecukupan dalam hal ekonomi dan materi. Meskipun begitu gedong mempunyai kenegatifan meski hanya berskala kecil, yaitu mengenai sakit dan sedikit kurang harmonis dalam hidup. 4. LARA LARA mempunyai makna bahwa kelak hidupnya akan penuh dengan kesakitan. Kesakitan yang dimaksud tidak melulu hanya menyual fisik atau tubuh saja. Bisa juga mengenai pikiran atau perasaan, seperti stres, sakit jiwa, ataupun putus cinta. 5. PATI PATI artinya sangat buruk, yaitu jatuh pada kematian. Segala sesuatunya kelak akan menjadi susah, penuh dengan cobaan, rezeki seret, dan pekerjaan sulit sehingga hidupnya akan sengsara dan juga usianya relatif pendek. Jadi yang dimaksud dengan nama yang berat adalah nama yang masuk pada kategori LARA dan PATI. Cara menghitungnya adalah dengan membagi nama menjadi tiap-tiap suku kata, kemudian tiap suku kata akan merujuk pada diagram Aksara Jawa Ramalan Nama. Setelah ketemu jumlah totalnya, maka akan dibagi dengan angka 5, dan dicari sisanya. Bila habis dibagi 5 atau hasilnya 0, maka nilainya akan tetap dihitung 5. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh berikut. Seseorang bernama Su Giyanto. Nama Su Giyanto kemudian dipenggal berdasarkan Aksara Jawa menjadi Su. Gi, Yantu. Su dalam diagram Aksara Jawa menjadi Sa, yang bernilai 3. Gi dalam diagram Aksara Jawa menjadi Ga, yang bernilai 2. Yan dalam diagram Aksara Jawa menjadi Ya, yang bernilai 4. To dalam diagram Aksara Jawa menjadi Ta, yang bernilai 2. Kemudian jika nama Su Giyanto dijumlahkan akan didapat totalan nilai sebanyak 11. Nilai 11 ini akan dibagi dengan angka 5, yang hasilnya adalah menyisakan angka 1. Angka sisa 1 inilah yang dijadikan untuk merujuk pada 5 kategori yang telah disebutkan tadi. Dalam hal ini, nilai 1 merujuk pada Sri yang mana sangat bagus sekali. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perhitungan nama ini. Yang pertama adalah jika nilai totalan dari sebuah nama abis dibagi angka 5, maka nilainya adalah 5. Yang kedua, huruf mati yang ada di belakang seperti Han, San, Has, Yan, adalah tidak dihitung. Contoh Yan maka dalam Aksara Jawa yang dihitung adalah Ya, meskipun ada huruf N di belakangnya. Yang ketiga, suku kata nama asing seperti Fa, Za, Ka, dan lain-lain, disesuaikan dengan suku kata Aksara Jawa yang mendekati. Misal Fa akan digantikan dengan Pa. Dan yang terakhir, apabila ada nama yang depannya memakai huruf vokal tunggal seperti A, I, U, E, O, maka tidak ikut dihitung atau diabaikan dengan nilai 0. Contohnya adalah perhitungan nama Ayu tentu berbeda dengan Hayu, di mana A, U, huruf A sama sekali tidak bernilai atau 0. Sedangkan Hayu, penjabarannya adalah H, U, di mana H di sini bernilai 1. Demikianlah rumus perhitungan untuk menentukan rejeki seseorang dari namanya. Perhitungan ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemberian nama kepada bayi yang baru lahir. Hindarilah nama yang memiliki kategori berat atau negatif, yaitu Lara dan Pati.